Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman penggemar tanaman sikas Pada kesempatan kali ini saya akan share Cara saya membersihkan kutu putih dengan menggunakan air Kita lihat disini ya ini tanaman sikas yang Sudah terserang kutu sangat parah Nah ini hampir di seluruh bagian tubuh tanaman ini Sudah diinggapi oleh kutu putih Nah untuk melakukan pembersihan ini Saya menggunakan air yang saya pasang semprotan Jadi airnya sumbernya dari pump Alhamdulillah pump di tempat kami Airnya debitnya sangat lancar Dan bisa menghasilkan tekanan yang cukup kuat Sehingga bila disemprotkan pada kutu Kutu ini bisa terlepas Dan tanaman bisa bersih Baik teman-teman langsung saja kita mulai Nah teman-teman ini semprotannya Ya ini sumbernya dari PDAM Langsung saja ini kita atur Tekanannya Langsung kita semprotkan pada bagian yang terserang kutu Terima kasih Terima kasih Ya di seluruh bagian yang ada kutunya Kita semprot semua Nah teman-teman ini penyemprotan sudah selesai Nah ini masih ada sisa putih-putih Tapi ini kutunya sudah tidak ada Hanya sisa-sisanya saja Untuk penyemprotan ini Ada beberapa yang perlu diperhatikan Yang pertama yaitu Cara seperti ini tidak cocok diterapkan pada tanaman sikas dengan daun yang masih muda Karena akan berisiko daun itu nanti banyak yang patah atau rusak Yang kedua Yang kedua Cara ini banyak menghabiskan air Jadi air yang disemprotkan nanti banyak sekali Kalau kutunya sudah penuh Satu pohon ini Ya kemudian yang berikutnya Untuk penyemprotan ini tidak bisa sekali langsung tuntas Ya harus diulang seminggu sekali Ya atau ya 10 hari sekali ya Nah ini harus dilakukan berulang-ulang Ya jadi menuntut kesabaran kita Untuk membersihkan kutu dengan cara ini Nah kalau ini dilakukan terus-menerus Ya ini cukup efektif Mengendalikan kutu putih pada tanaman sikas Ya demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh